Intro Ratusan jemaah memadati Masjid Ima Dudin yang berada di kawasan Kuin Utara Banjarmasin Utara di malam kedua Ramadan 1445 Hijriah malam selasa 11 Maret 2024 Ustadz Mayri Jani MAG dalam kultum Ramadannya menyatakan bila puasa keadaan menyebabkan orang terkena penyakit mah namun memberikan banyak manfaat bagi kesehatan Ratusan jemaah memadati Masjid Ima Dudin yang berada di kawasan Kuin Utara Banjarmasin Utara di malam kedua Ramadan 1445 Hijriah malam selasa 11 Maret 2024 Saking banyaknya jemaah hingga sebagian jemaah Bambinian ada yang menempati bagian teras one sisi masjid Pelaksanaan sholat tarawih yang dilaksanakan empat rakaat salam dan empat rakaat salam Kemudian sebelum witir, tiga rakaat dilanjutkan terlebih dahulu kultum Ramadan Ustadz Mayri Jani MAG dalam kultum Ramadannya menyatakan bila puasa keadaan menyebabkan orang terkena penyakit mah lantaran orang yang berpuasa keadaannya berpahala namun memberikan banyak manfaat bagi kesehatan karena bagi pengidap sakit mah memulai puasa bisa membantu meringankan sakit mah bahkan memulai puasa kadar hormon gastrin dalam tubuh membantu menurunkan asam lambung karena asupan makanan masuk secara rutin one teratur Ustadz Mayri Jani menyatakan selawas puasa pasti akan makan dengan sangat teratur wahai berbuka mengonsumsi makanan manis sehingga dapat menjalani puasa sebulan penuh tanpa beban makanan yang tidak teratur mana mungkin puasa itu mendatangkan penyakit mah karena apa? karena makan kita teratur misalnya bagaimana kita disuruh untuk sahur tersahabu kata nabi wa'innafis sahur barokah bersamalah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada kebenaran bahkan sahur itu endaknya diakhirkan kalau berbuka endaknya disegerakan bagaimana kita tidak mengalami yang namanya makan sesuai dengan waktunya oh ketika kita sahur dan ketika kita berbuka pada saat itu tepat pada waktunya jadi kalau bisa sahur itu kan jangan diberikan Ustadz Mayri Jani mengajak jamaah untuk selalu meningkatkan segala amaluan ibadah selawas bulan Ramadan karena puasa yang dikerjakan bukan hanya diri kita wan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat indah para siapa yang dia berkuasa di bulan Ramadan imanan karena iman karena iman itu artinya apa? karena panggilan iman lah kita dengan subhanahu wa ta'ala melaksanakan sa'umur Ramadan karena apa? karena ibadah puasa ini hanya diri kita dan Allah saja yang tahu orang lain tidak tahu walaupun biar misalnya minum di kamar mandi orang lain tidak tahu ketika keluar dari kamar mandi detail masih kering jadi seolah-olah berkuasa selamat menikmati